Anggiat Pasaribu jatuh pingsan usai gelaran Jumpa Pers. Disampaikan rekannya, Hasan Husairi mengatakan Anggiat menderita lekimia. Dalam Jumpa Pers tersebut, Anggiat Pasaribu menyampaikan permohonan maaf pada publik, khususnya Arteria Dahlan dan Sang Ibunda. Sementara itu, Anggiat Pasaribu juga pingsan saat Jumpa Pers di Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Anggiat Pasaribu mengaku menyesal telah membantak bentak lansia yang merupakan Ibunda Arteria Dahlan. Ia tak menyangka akan mengeluarkan kata-kata tak pantas untuk diucapkan pada orang tua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!